Orang itu kalau tidak jodoh dengan kita Mungkin dia baik Tapi yang jelas dia tidak tepat untuk kita Jadi kalau dia berkata Kamu kemarin ditolak ya sama Rini Iya Kok bisa dia kan orangnya baik Memang dia baik Tapi dia tidak tepat untuk saya Itu menghibur aja itu sebenarnya Maka kemudian disitu Akhirnya kita menjumpai Bahwasannya urusan itu harus dikembalikan kepada Urusan takdir dan takdir itu selalu berjalan dalam kebaikan Maaf ya kawan Antum pernah melihat apa yang pernah saya perhatikan Pernah melihat ada tayangan WA Potongan video yang cukup viral Ada laki-laki yang berdiri di pinggir trotoar Melihat Tiba-tiba dia lagi berdiri menikmati lalu-lalang mobil Terekam CCTV tanpa disadari olehnya Ada sesuatu yang menyerang kakinya Tapi tidak kelihatan di studio itu Kelihatannya semut Marah atau tidak marah dia? Marah Bagaimana ekspresi marahnya? Nampak bagaimana emosinya ketika menghentak-hentakkan kakinya Karena semut itu mengganggunya Mundur dia beberapa langkah Baru saja dia mundur beberapa langkah Apa yang terjadi? Tiba-tiba terpental itu mobil yang begitu kencang Melewati tepat di tempat dia berdiri beberapa menit sebelumnya Lama-lama horor juga ya Maka kemudian Ceritanya jadi beda ya Maka kemudian akhirnya ketika nabrak Maka kemudian akhirnya dia selamat Kadang-kadang judul yang antumpilih Dikirimkan oleh Allah semut-semut pengganggunya Dan ternyata semut pengganggu itu yang justru menyelamatkan kita Ditolak cinta itu beban Tapi terkadang beban itu yang menyelamatkan kita Pernah dapati ada sebuah truk Kemudian masuk jurang Akan masuk jurang tapi tidak jadi Karena kepala dari truknya sudah di atas jurang Tetapi bebannya memberatkan itu di atas jalan Kadang-kadang ditolak cinta itu beban Tapi yang beban itulah yang menyelamatkan kita Jadi kalau nanti ada orang Dia nolak saya Memang beban Tapi mungkin ini lebih selamat daripada saya nikah sama dia Berarti kita tetap tersenyum dan tidak perlu frustasi Makanya itu yang menjadikan kita Faham ikhwan Itulah yang menjadikan kita harus memahami Takdir itu adalah miliknya Allah Takdir itu berjalan dalam kebaikan Kalau kemudian ternyata antum masih dalam kondisi Melihat Kemudian akhirnya antum menggugat kepada Allah Kalau terus antum gugat kepada Allah Terus keadaan berubah gitu Setelah antum marah-marah sama Allah Kemudian Allah akan kemudian takut sama antum Impi Maka justru Allah tambah murdha kepada kita Allah itu sayangnya kepada kita lebih daripada sayangnya ibu kepada kita Itu Allah Tidak usah raguan tuh Karena kalau ibu maaf ya Ibu itu sayangnya kepada anak luar biasa atau tidak Luar biasa Maaf ya Ibu dengan bapak mana yang paling sayang sama anak Ibu Ibu itu kalau punya uang 20 ribu hanya beli ayam satu Anaknya minta Itu kasih dikasih ayam semua Ya atau tidak Relah ibu nya tidak makan Hanya makan timunnya Lalu kalau ditanya sama anaknya Ibu kok tidak makan ayam Ya lagi diet ayam Kan gitu Walaupun dia netes lihat anaknya makan ayam Itu kalau ibu Kalau bapak kan beda Kalau bapak punya uang 20 ribu beli ayam satu Bapak gimana Separuh-separuh ya Itu bapak Maka sayangnya Allah Kalau kita mendapati seorang ibu begitu kasih sayang Dia sampai kehilangan logika ya Maaf ya Ibu itu hakim perasaannya itu dominan Mereka itu kadang-kadang kehilangan logika ketika menyayangi anak Mereka rela tidak tidur supaya nanya tidur Rela kelaparan supaya nanya tidak kelaparan Itu kasih sayangnya seorang ibu kepada anak Kadang-kadang sayangnya terlalu besar Menghilangkan logika Makanya kenapa perempuan itu dibesarkan perasaannya Kemudian disedikitkan logikanya Supaya dia mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Itu seorang ibu Allah Yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi dari Nabi Adam Sampai orang yang terakhir kali melihat suruh Melihat mentari dari arah barat Terus kita mengatakan Allah tidak adil sama kita Dan terus yang sayang sama kamu siapa Kalau Allah yang tersisa saja tidak sayang sama kita Jadi tidak ada kisah gitu Tidak usah menjadikan masalah asmara yang tidak terbalas itu menjadikan antum Akhirnya menyalahkan takdir Itu namanya adalah mengusir kesedihan tetapi dengan dosa yang besar Antum paham? Sesungguhnya Allah itu paling tidak suka digugat takdirnya Dan kita usah ditanya Saya terima ya Allah Kalau memang dia menolak saya Dan tidak menerima saya Saya terima kalau itu merupakan bagian dari ketetapan ujian yang Allah yang berikan kepada diriku Itu yang menjadikan kita akhirnya lapang pada kehidupan kita Maaf ya ikhwan Saya pernah ngisi di salah satu kantor miliknya salah satu konglomerat Indonesia Saya sudah diberitahu sama pihak kantor itu Jauh-jauh sebelumnya Nanti maaf ustad jangan telat ya ustad Ya insya Allah Jam lima itu pas Romantun Jam lima ustad Insya Allah Nanti acaranya antum menyampaikan kajian sebelum Romantun 25 sampai 30 menit Setelah itu nanti beliau pengen Kedepan ngobrol-ngobrol dengan antum sampai menjelang maghrib Siap insya Allah Moga-moga tidak ada untur Waktu hari datang Waktu hari H datang Saya jam lima sudah datang Karena sudah diwanti-wanti Maka kemudian berusaha untuk memenuhi amanahnya Jam lima datang ternyata Beliau sebagai owner perusahaan itu belum datang Acara ditangguhkan Pihak panitia memberitahu saya Tolong sebentar ustad gak apa-apa ya Gak apa-apa Antum yang punya acara Saya tamu Lima seperempat belum datang Setengah enam baru datang Padahal maghrib jam enam kurang seperempat Waktu yang tersisa 15 menit Saya dibisikin sama panitia setelah beliau datang Ustaz Afan kajiannya lima tujuh menit Sampai sepuluh menit Saya bingung Itu pembukaan doang pak saya Ya sudah gak apa-apa Saya maju ke depan bersama dengan beliau Hanya ngobrol saja dan akhirnya tidak banyak kajiannya Ini sepuluh menit mau nyampaikan apa Tapi yang menurut saya akhirnya pulang itu apa Sepanjang acara itu sampai sulat maghrib Habis sulat maghrib Tidak ada satupun karyawan yang menggugat dan bertanya sama beliau Pak kenapa telah sampai setengah enam Bapak mikir gak acara jam lima Bapak itu acaranya jam lima pak Sudah dipersiapkan dari lama sebelum romantun Bapak enteng banget datang Ustaz Tidak ada yang ngomong gitu Saya yang malah tanya kenapa telah pak Tapi seluruh karyawan yang dihitung Tidak ada yang nanya gitu Antum paham maksud saya Loh kalau sama owner perusahaan aja Antum gak berani bertanya Maksud sama Allah sering tanya ketika takdir itu Tidak sesuai dengan harapan Antum Berarti ada yang salah dalam proses keimanan kita kepada Allah Terima kasih telah menonton